Terima kasih Nurul Terima kasih kepada tim 10 Yang sudah selama ini Sudah bersama-sama Ada Pak Biakto Ada Pak Fahmi yang selalu bersama-sama Dengan kita terus Semua yang saya tidak sebut satu-satu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Yoris Pak Yoris ini Kalau sudah berbicara golkar Maka adrenalinnya Tunggu Ya naik sampai Ke level yang paling tinggi Jadi sangat semangat Kita berikan tepuk tangan Yang seberia-berianya Untuk abang kita Pak Yoris Rawayani Berkantor di Palembang Namun Presiden Jokowi Dodo Memantah hal tersebut Presiden Jokowi Tiba didampingi Ibu Negara Iryana Widodo Dan sejumlah menteri Meninjau lokasi kebakaran hutan Di Sumatera Selatan Sejumlah menteri Ikut mendampingi Di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan Menteri Kesehatan Ilham Muluk Dan Menteri Sosial Hovifah Inder Parawansa Presiden juga melihat Langsung kesiapan daerah Untuk melakukan tanggap darurat Terutama dalam menangani Kebutuhan masyarakat Yang terdampak polusi asa Namun Presiden Jokowi Dodo Memantah Dirinya akan berkantor Di Palembang Saya ingin memastikan saja Bahwa memang Tidak seperti yang dibayangkan Orang Yang paling penting itu Pengadaman dulu Rencananya Hari ini Presiden akan meninjau Lokasi evakuasi di Sumatera Selatan Dan menemui suku anak dalam di Jambi Dari Palembang, Sumatera Selatan Tim TV One mengabarkan Melakukan unjuk kerasa Di depan Istana Merdeka Jakarta Mereka menuntut pemerintah Untuk segera mencabut PP No. 78 tahun 2015 Tentang pengupahan Demonstrasi diikuti ribuan buru Dari berbagai elemen Buru menolak Penetapan PP 78 tahun 2015 Yang dinilai ini Menyengsarakan para buru Karena memang ini PP tersebut ini membahas Soal pengupahan terhadap buru Buru ini mengecam Sistem penetapan upah minimum Yang tidak lagi melihat Jumlah tanggungan dalam keluarga Dan kebutuhan hidup yang layak Menurut aturan tersebut Besaran UMP Didasarkan pada pertumbuhan ekonomi nasional Termasuk nilai inflasi rupiah Masa menilai Sistem pengupahan tersebut tidak adil Khususnya bagi buru yang memiliki tanggungan keluarga Berapapun nilai inflasi rupiah minimal Yang ditetapkan tidak akan mampu Mengimbangi kenaikan harga Dan pemirsa untuk mengetahui sana Sudah ada reporter TV One Adin Fatoni Yang akan melaporkan bagaimana Perlembangan terkini terkait Unjuk rasa buru Adin bagaimana informasi terkini di sana Apakah pihak istana nantinya Akan berdialog begitu Dengan para buru Sampai saat ini Kondisi di jalan Medan Merdeka Barat Tepatnya di depan istana negara Masih terpantau lengang Begitu masih kondusif Belum terlihat adanya konsentrasi Sejumlah serikat buru Sejabodetabek yang rencananya hari ini Akan melakukan aksi Di depan istana negara Namun pada pukul 9 pagi hari tadi Pemirsa Kami sempat menyaksikan Beberapa serikat buru Sudah mulai Berkumpul begitu Dari sejumlah titik Terutamanya Dari Monas Untuk bergerak terlebih dahulu Menuju ke Bundaran Patung Kuda Untuk bergabung Bersama kurang lebih 6.000 buruh Yang nanti rencananya akan melakukan Long March Dari Patung Kuda Menuju ke Depan istana negara Di jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Long March ini dilakukan Untuk Sembari menyampaikan Aspirasi mereka Terhadap Penolakan PP Nomor 78 Tahun 2015 Mengenai Perubahan sistem pengupahan Para buruh ini Menyatakan bahwa Sistem pengupahan yang baru ini Tidak merata Bagi kalangan buruh Dimana Pengupahan Yang diberlakukan Pada PP Nomor 78 Tahun 2015 Ini Hanya berdasar Inflasi Namun Tidak didasarkan Terhadap tanggungan Atau Buruh yang sudah memiliki Anak Dan juga Keluarga Begitu Nah Dari 6.000 buruh ini Kepolisian menyiapkan Setidaknya 12.000 personil Di depan Istana negara Dari Polda Metro Jaya Sejumlah personil tersebut Juga Dibantu Dengan Beberapa Kendaraan Taktis Seperti Barakuda Dan juga Walter Cannon Yang sampai saat ini Sejak pagi hari tadi Terus disiagakan Di depan Istana negara Dan Untuk Pengalihan arus Sampai siang hari ini Masih Belum Diberlakukan Kendaraan masih dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat Tepat di depan Istana negara Namun Rencananya memang Kalau aksi ini terjadi Atau mungkin Atau aksi ini dilakukan Maka Di Jalan Medan Merdeka Barat ini Akan ditutup Untuk aksi buruh Sedangkan Pengalihan akan dilakukan Ke sejumlah Jalan artlan aktif Yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat Yaitu Di Jalan Budi Kemuliaan Ataupun Ke Jalan Veteran Untuk sementara Demikian informasi Yang dapat Kami sampaikan Dari Depan Istana negara Kembali ke studio Adin apakah nantinya Pengalihan arus ini Akan dilakukan Pada pukul berapa Sudah dapat informasinya Adin Sampai saat ini Memang masih belum Tampak begitu Nah ini baru saja Beberapa Serikat buruh Mulai Berdatangan Kedepan Istana negara Yang mengarah Dari Jalan Medan Merdeka Utara Begitu Tidak Seperti rute Yang dikatakan sebelumnya Mengarah dari Patung kuda Lalu kemudian Langsung ke depan Istana negara Kepolisian pun Saat ini Sudah mulai Melakukan Penutupan Begitu Mengingat Banyaknya Sejumlah Buruh Atau banyaknya Serikat buruh Yang saat ini Sudah mulai Berdatangan Untuk menyampaikan Orasinya Mengenai penolakan PP No. 78 Tahun 2015 Demikian Ya Adin Apakah Anda Mendapatkan informasi Penutupan jalan ini Ataupun Pengalihan arus Nantinya Akan berlangsung Hingga pukul berapa Mengingat Ini hari terakhir Hari kerja ya Untuk pengalihan arus Sendiri memang Ini diberlakukan Sepanjang Berlangsungnya Aksi dari Serikat buruh ini Dari Serikat buruh Seluruh Indonesia Yang berada di Wilayah Jabodetabek Dengan perizinan Hingga pukul 17 sore hari nanti Dan Dengan begitu juga Pengalihan Arus atau penutupan Di jalan Medan Mereka Barat Di depan istana negara Ini juga nantinya Akan selesai Begitu Pengalihan arus Disesuaikan Dengan berlangsungnya Aksi yang Berada di depan Istana negara Adin ini kan hari Jum'at Dimana nanti akan Dilaksanakan Ibadah Solat Jum'at Apakah nantinya Para masa ini Buruh ini Akan melakukan Orasi Di depan istana Setelah Solat Jum'at Atau Seperti Apa Berdasarkan Pantauan kami Saat ini Sejumlah Serikat buruh Sejumlah Buruh Sudah mulai Berdatangan Namun Untuk Orasi Secara keseluruhan Sendiri Akan dilakukan Setelah Ibadah Solat Jum'at Di depan Monas Baik Lalu bagaimana Dengan sistem Pengamanan Sendiri Ada beberapa Titik yang Diberikan Pengamanan Ekstra Oleh Kepolisian Ada sekitar 12.000 Personel Polda Metro Jaya Dan juga Detasemen Tiga Pelopor Brimob Yang disiagakan Di depan Istana Negara Sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat Iring-iringan Dari Para Sikrat Buruh Ini Juga Dikawal Oleh Sejumlah Aparat Kepolisian Dari Polda Metro Jaya Dan Nantinya Iring-iringan Ini Akan Bergabung Di depan Istana Negara Dengan Penjagaan 12.000 Personel Yang Mengawal Long March Dan juga 12.000 Personel Ini Yang Bergabungan Polda Metro Jaya Yang Berjaga Di depan Istana Negara Dari Kemarin Pagi Aksi Ini Berlangsung Dengan Pengawalan Ketat Dari Pihak Kepolisian Dengan Jumlah Personel Yang Kurang Lebih Sama Sekitar 12.000 Personel Tanggal 29.000 Kemarin Di depan Istana Sendiri Sudah Disiagakan Kawat Berduri Untuk Mencegah Terjadinya Aksi Anarkis Yang Dilakukan Oleh Serikat Buruh Yang Melakukan Aksi Di depan Istana Negara Siang Hari ini Demikian Memirsa Laporan Adin Fatoni Langsung Dari depan Istana Negara Jakarta Kita Berharap Nantinya Aksi Dari Berjalan Lancar Karena Mengingat Ini Hari Jumat Biasanya Kemacetan Di Jakarta Sedikit Padat Walaupun Tidak Ada Demo Apalagi Ada Demo Baik Kita Beralih Ke Nombolas Pekerja Tambang Mas Ilegal Yang Tertiba Longsor Lubang Tambang Di Kawasan Gunung Pongkor Akhirnya Dihentikan Tim Evakuasi Mengatakan Tak Bisa Lagi Melakukan Pencarian Dengan Kondisi Lubang Tambang Yang Bisa Membahayakan Tim Maupun Warga Sekitar Tim Pencara Dan Tambang Ilegal Yang Tertimpa Longsor Lubang Tambang Di Kawasan Gunung Pongkor Bogor Jawa Barat Akhirnya Menghentikan Proses Pencarian Upaya Pencarian Dan Evakuasi Ini Dihentikan Karena Melihat Kondisi Lokasi Yang Semakin Membahayakan Selama Proses Pencarian Tim Telah Mengevakuasi Lima Orang Pekerja Tambang Dalam Kondisi Meninggal Dunia Tim Telah Melakukan Upaya Yang Diteras Namun Situasi Dan Kondisi Di Lokasi Atau Di Dalam Lubang Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Kita Melakukan Pencarian Sehubungan Dengan Kondisi Lubang Yang Sangat Sempit Ditambah Lagi Dengan Ventilasi Udara Yang Sangat Buruk Dan Juga Bau Yang Sudah Sangat Menyengat Sehingga Tim Tidak Mampu Lagi Untuk Melakukan Pencarian Sebelumnya Sekitar 12 Orang Pekerja Tambang Mas Liar Tertimbun Di Lokasi Tambang Mas Liar Desa Bantar Karet Kabupaten Bogor Selah Selalu Material Tanah Dan Bebatuan Ambruk Menutup Lubang Jalan Keluar Para Pekerja Tambang Ilegal Tersebut Dari 12 Pekerja Tambang Yang Hilang Lima Orang Telah Berhasil Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia Ini Berarti Hingga Pencarian Dihentikan Masih Ada 7 Orang Yang Terjebak Namun Pengentian Operasi Pencarian Ini Sudah Mendapatkan Persetujuan Dari Pihak Keluarga Korban Untuk Dilakukan Pengesahan Rancangan Undang-Undang RAPBN 2016 Menjadi Undang-Undang Dalam Sidang Paripurna Hari Ini Meski Demikian Realitas Anggaran Serta Masalah Anggaran 39 Triliun Rupiah Untuk Penyertaan Modal Negara Atau PMN Di BUMN Menjadi Salah Satu Hal Yang Dikritisi DPR Badan Anggaran DPR Menggelar rapat Dengan Pemerintah Untuk Membahas Rancangan Undang-Undang RAPBN 2016 Kemarin Rapat Berjalan Cukup Alot Dengan Menyoroti Sejumlah Hal Termasuk POS Anggaran DAK Afirmasi Dan DAK Infrastruktur Publik Tidak Ada Di Dalamnya Dalam Bentuk Dan Rupa Apapun DAK Yang Ditatkan Sesuai Dengan Prioritas DPR Dalam Kontek Ini Masih Kita Butuhkan Pendapat Konfirmasi Atau Penjelasan Lebih Lanjut Dari Pemerintah Atas Usulan-usulan Yang Berkembang Di Tingkat Rapat Internal Tadi Untuk Yang Disampaikan Oleh Gerindra Tadi Sudah Ada Klarifikasinya Tetapi Terhadap Yang Disampaikan Oleh Baik Dari Nasdem Dari TKS Maupun Dari Partai Gokar Saya Kira Masih Perlu Mendapat Penjelasan Atau Tanggapan Atau Klarifikasi Setelah rapat Berlangsung Hingga Jumat Dinihari Badan Anggaran DPR Akhirnya Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara RAPBN 2016 Senilai 2095,7 Trion Rupiah Mayoritas Fraksi DPR Menyatakan Setuju Untuk Dilakukan Pengesahan Rancangan Undang-Undang RAPBN 2016 Menjadi Undang-Undang Delapan Fraksi Menyetakan Setuju Dengan Catatan Sementara Fraksi Golkar Memberikan Catatan Kritis Sedangkan Gerindra Menolak Meski demikian DPR Menilai Postur APBN 2016 Yang Diajukan Pemerintah Dinilai Kurang Realistis Lantaran Realisasi Penerimaan Di sektor Pajak Yang diperkirakan Semakin Jauh Dari Harapan Untuk Penerimaan Pajak Tahun 2015 Hingga Akhir Oktober 2015 Baru Mencapai 57% Dari Target Penerimaan Sebesar Rp1.295 Triliun Kemungkinan Besar Realisasi Penerimaan Pajak Sampai 31 Desember 2015 Terima Terima Terima